Wah, goni-goni, bercampak yang siko. Ratusan karung bangkai ayam ini dibuang di pinggir jalan lintas provinsi Bukit Tinggi, Medan, hingga menghebohkan warga tiga kecamatan di Kabupaten Pasaman. Tak hanya mengeluarkan bau menyengat, mengganggu pengendara yang lewat, bangkai ayam juga mencemari aliran sungai yang mengalir ke pemukiman warga. Diduga bangkai ayam itu telah dibuang sekitar seminggu yang lalu dan baru diketahui setelah bau menyengat tercium oleh warga. Sungguh sangat meresahkan, kita takutnya itu bisa menjadi wabah penyakit bagi kesehatan masyarakat. Sungai aliran itu bisa ke sawah dan ke perkampungan juga, bang ya. Ke perkampungan warga juga, bang ya. Masyarakat setempat sudah berusaha untuk membersihkan, namun jumlah bangkai ayam yang dibuang sangat banyak hingga tidak sanggup untuk menanggulanginya. Warga berharap dinas lingkungan hidup segera menguji kadar air yang tercemar akibat bangkai ayam, karena ditakutkan bangkai ayam yang dibuang mati karena penyakit terlebih aliran sungai yang tercemar biasanya digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanas, INews Maborken.